Akui sudah ditalak sebulan lalu dengan alasan yang tidak wajar. Oki Agustina, tiba-tiba bilang ingin bercerai. Rumah tangga Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyokini sedang berada di ujung tanduk. Kabar terbarunya, Ibu Kesya Alvaro ini telah mengajukan gugatan cerai setelah terungkap dugaan perselingkuhan sang suami. Oki Agustina akhirnya memutuskan mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan agama kota Bogor usai sang suami ke Pergok Jalan dengan wanita lain. Rupanya, Oki Agustina juga pernah ditalak sang suami sebulan sebelum skandal tersebut mencuat ke publik. Seiring dengan keputusannya untuk bercerai, Oki Agustina sempat belak-belakan membongkar alasan Gunawan Dwi Cahyokini pernah ingin berpisah. Penasaran seperti apa faktanya? Selengkapnya di video berikut. Kisah rumah tangga Gunawan Dwi Cahyokini dan Oki Agustina semakin disorot dengan pengakuan kontroversial sang pesepak bola berusia 34 tahun ini pernah menyatakan keinginannya untuk bercerai. Fakta ini diungkap Oki Agustina saat menemui awak media yang menyebut sang suami pernah memberikan talak. Dia, Gunawan, jatuhkan talak ke saya dengan bilang, saya mau udahan sama kamu. Saya merasakan tidak punya istri. Saya bilang kasih saya waktu. Kalau emang ada kesalahan saya, kasih saya waktu untuk berpikir. Kata Oki Agustina dilansir dari tribunnews.com bersumber Mop Channel. Kekecewaan mendalam dirasakan Oki Agustina setelah Gunawan malah kepergok berjalan bareng dengan wanita lain. Padahal sebulan sebelumnya, keduanya sepakat untuk saling introspeksi diri. Akhirnya dia yang meminta saya untuk masing-masing introspeksi diri, minta petunjuk sama Allah dan jalan terbaik. Itu udah saya lakukan sebulan, kata Oki Agustina. Alasan lainnya Gunawan Dwi Cahyo ingin berpisah dari Oki Agustina sebelum kasus ini mencuat yakni berkaitan dengan anak sambung yang sudah punya pacar. Gunawan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap anak-anak sambungnya yang terlibat dalam hubungan percintaan. Suami juga salah satu orang yang menentang Kecewa pacaran. Karena dia bilang nanti dia akan bertanggung jawab ke anak-anak. Salah satu mungkin alasan waktu dia mau udahan cerai, yaitu Kecewa udah pacaran. Sakinah punya pacar. Aku yang berat tanggung jawabnya, ujar Oki Agustina. Terlepas dari alasan tersebut, Gunawan Dwi Cahyo mengeluarkan permintaan maaf terkait dengan kabar dirinya jalan dengan perempuan lain. Selain itu, Gunawan menyatakan siap menerima segala keputusan Oki Agustina. Ia pun sempat memberikan klarifikasi jika tidak memiliki hubungan dengan siapapun. Misal dia mau menggugat cerai yang gak apa-apa. Kalaupun emang dia gak mau, ya mungkin aku yang mau bercerai. Gak masalah gitu. Dan aku sampai saat ini, sampai ini aja, udah pengen udah cerai, gitu aja. Ujar Gunawan Dwi Cahyo seperti dilansir dari tayangan status selebritis. Itulah alasan Gunawan Dwi Cahyo ungkap keinginan ingin cerai dari Oki Agustina.